hai 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 Indonesia berjumpa lagi dengan saya Repita senselah di video kali ini kita mau sharing ya tentang pengalaman bermain atau bermisnis ikan cupang jadi ke untuk teman-teman yang banyak banget ya yang berkomentar waktu kita giveaway atau yang waktu kita giveaway di tempat Bang Mahmud kemarin kan banyak banget yang mengharapkan Bang pengen banget dong punya ikan tetapi enggak ada modal nas jadi untuk video kali ini kita mau nge-review ya apa sih penghambat dari mau usahanya ikan cupang jadi untuk teman-teman tetap stay terus sampai video ini selesai jangan kemana-mana tetap di area peta sumusat nah jadi teman-teman yang kita mau sharing tentang apa sih penghambat dari bisnisnya ikan cupang jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah memiliki lahan dan juga memiliki modal serta ilmu pengetahuan tentang seputar ikan cupang tentu itu akan sangat mudah untuk dijalani nah jadi kita mau nge-review atau flashback kembali tentang sedikit perjalanan usaha ikan cupang ini jadi kemarin-kemarin teman-teman sebenarnya bukan cuma teman-teman ya yang memiliki masalah-masalah seperti halnya masalah lahan masalah modal masalah ilmu itu semua orang juga yang awam tentunya yang baru ingin mengenal ikan cupang itu pasti memiliki penghambat-penghambat demikian nah tidak halnya juga dengan kami pribadi ya jadi untuk masalah-masalah yang sangat familiar sebenarnya basic ya masalah-masalah dasarannya sebelum memulai usaha ikan cupang itu sebenarnya banyak bukan hanya dari modal ya tetapi kan teman-teman banyak banget yang salah kapra tentang masalah si modal ini padahal untuk semua usaha itu modal sebenarnya enggak terlalu poin poin pertama sebenarnya untuk main ikan cupang atau bisnis yang lain juga sebenarnya modal itu hanya penunjang ya kita tidak mengatakan itu modal utama tetapi juga tidak mengenyampingkannya dikarenakan banyak ya kita lihat juga di postingan-postingan yang memamerkan postingan modalnya yang bertumpuk-tumpuk tetapi setelah di lapangan hasilnya zone itu banyak banget contohnya dan juga banyak yang memposting lahan yang yang super luas tetapi tidak ada modal juga sama aja nah jadi disini apa sih yang menyebabkan terhambatnya sebenarnya ya jadi sebenarnya bukan hanya modal kalau modal itu adalah salah satu penghambat atau faktor yang yang menunjang untuk bisnis ya apalagi yang lain-lain juga sebenarnya bukan hanya di bisnis ikan cupang kalau kita pribadi teman-teman terus terang kalau untuk main cupang itu bukan hanya sekedar hobi melainkan memang basic awalnya itu memang udah mencari bundi-bundi keuntungan atau memang dijadikan peluang bisnis ya dikarenakan untuk mencari pekerjaan apalagi kita jaman tamatan STM ya jadi kita untuk bersaing dengan teman-teman yang lain itu sulit dan juga yang memiliki modal besar juga agak sulitnya jadi kita mau cerita sedikit ya untuk sharing untuk perbandingan teman-teman di rumah juga yang baru-baru mau main ikan cupang juga yang banyak terkendala masalah bahwasannya sebenarnya sih ada aja itu peluang untuk menjadi pemenang jadi untuk yang pertama teman-teman modal biasanya itu adalah salah masalah yang sangat umum ya semua orang terkendala oleh modal tetapi bukan hanya modal teman-teman juga terkadang terkenala dengan tempat dan kita juga udah banyak banget mencarikan referensi perbandingan untuk teman-teman di rumah untuk menjadikan tempat-tempat yang teman-teman di Palembang ini menjadikan referensi bagi teman-teman di rumah berupa lahan yang sempit tapi dengan memaksimalkan tempat yang penyusunannya itu strategis atau rapi bisa menjadikan satu lahan itu untuk dijadikan peluang usaha dan juga ilmu ya sebenarnya ilmu pengetahuan tentang ikan cupang kita rasa dari awal kita bikin konten juga kita usahakan semaksimal mungkin untuk terus komitmen membagikan ilmu-ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih menilai ikan yang berkualitas baik itu dari form dari warna dari SNI atau ABC sering banget itu tujuannya untuk membagikan kepada teman-teman agar lebih memahamin inilah ikan yang berkualitas kenapa dia harganya bisa berbeda dengan ikan-ikan anak SD atau yang sering banget disandarkan dengan ikan-ikan cendolan ya Nah itu adalah penghambat juga sebenarnya untuk masalah ilmu jadi banyak teman-teman yang pemula tadi pengennya tergiur dengan apa seller-seller yang udah bernama yang sudah punya brand di tinggi menjual ikan hanya ikan-ikan yang menurut dia biasa tetapi kok bisa harganya ratus ribu sampai jutaan rupiah tetapi ya bagi teman-teman yang baru mau mulai yaitu tadi memang ilmu itu sangat dibutuhkan untuk bisa kita bedakan antara ikan yang berkualitas dengan ikan yang kurang berkualitas nah dan juga teman-teman mungkin ada teman-teman yang mungkin pengalamannya sama ya dengan kita ya tentang perjalanan membangun usaha ikan cupang semua pemain yang yang besar tentunya tidak sedikit yang berawal dari modal yang kecil dan keterbatasan lahan jadi untuk teman-teman sebenarnya ya tetap semangat aja terus untuk mencari peluang dimana titik terang itu akan datang langsung hampiri ya dalam arti kata mungkin teman-teman yang tidak memiliki modal tidak memiliki lahan tidak memiliki pengetahuan hanya bermodalkan HP aja itu sebenarnya ada bisa nah dikarenakan kita kemarin juga yang pernah kita review ya yang bagaimana menjadi reseller yang kita ceritain itu panjang lebar jadi teman-teman bisa mencarikan relasi atau kenalan mencari kenalan baik di komunitas atau di sosial media untuk menjadikan diri pribadi menjadi reseller nah reseller ini teman-teman ternyata kalau kita kaji lagi itu sebenarnya ada juga ya syariat dari agama kita juga untuk menjadikan kita itu berusaha menjadi reseller kalau di agama kita itu namanya bukan reseller melainkan dengan wakil penjual ya wakil penjual itu hukumnya sah dan tidak terhina kalau di sebagian teman-teman kan yang menganggap kalau di Palembang itu namanya itu ngulau atau menyambung lidah atau semisalnya ya jadi kalau untuk menjadi reseller atau wakil penjual itu teman-teman hukumnya sah dan boleh diperbolehkan dalam artian uangnya itu akan menjadi halal ya sebab kita sudah ada ikatan untuk kerjasama bersama yang si pemilik barang atau si pemilik ikan kalau kita jendrinya ikan cupang ya Nah jadi untuk menjalin ikatan kerjasama harus ada akar semisal tadi bagaimana teman-teman mau membuat bisnisnya semisal mengambil untungnya saja atau bagi dua atau 30% atau semisalnya itu dibolehkan dengan catatan ada akar dari awal yang tidak boleh itu adalah teman-teman tadi mengambil foto seseorang untuk diposting tanpa izin dari seseorang tersebut nah itu adalah sesuatu yang dilarang ya kita tidak tahu bagaimana kondisi ikan saat diposting apakah memang betul-betul berkualitas ataukah ada minus-minus atau cacat-cacat dan semisalnya tetapi kalau teman-teman tadi sudah menjalin ikatan kerjasama pasti teman-teman akan mengetahui apa minusnya apa kekurangan ikan tersebut sehingga bisa dijelaskan kepada si calon pembeli atau si bayar tadi nah sehingga akad itu sebenarnya adalah satu pengikat ya satu pengikat untuk keterjelasan satu hukum jadi jangan sampai yang tadinya jual-belinya halal tetapi tidak dibuatkan akad menjadi sesuatu yang tidak diridui nah jadi itu adalah sedikit review ya permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi untuk memulai usaha ikan cupang jadi sebenarnya untuk teman-teman harusnya udah bisa membuatkan list atau daftar ya tentang masalah-masalah semisal modal tempat dan ilmu dan juga pasar pangsa-pangsa pasar bagaimana cara pengiriman dan lain sebagainya ya agar teman-teman bisa melalui tahapan-tahapan kita ambil contoh selesaikan dulu masalah dari modal atau selesaikan dulu dari tempat semisal kalau teman-teman hanya skala rumahan ya jadi untuk teman-teman carilah space atau ruang yang sedikit yang bisa ditaruh untuk ikan cupang itu skala kecil aja nggak masalah tetapi kalau juga nggak ada teman-teman mencari relasi tadi ya kan kalau nggak ada modal nggak ada tempat nggak ada ilmu cari relasi atau teman untuk kita ajak kerjasama agar bisa menjadikan satu bidang usaha jadi sebenarnya untuk masalah itu ada aja dan akan ada saja itu solusi atau jalan keluar bila teman-teman tadi fokus untuk satu titik itu ya untuk menyelesaikan satu masalah tersebut baru naik level ke masalah yang lain jadi untuk teman-teman bukan di levelan dasar saja yang banyak masalah teman-teman yang udah senior juga kami ketahui ya banyak juga masih terkendala masalah-masalah itu pasti akan ada saja tetapi tinggal kita aja yang berpikir untuk mencarikan solusinya jadi untuk teman-teman juga yang memiliki ilmu atau pengalaman yang lebih baik daripada kita ya silahkan ketik di kolom komentar untuk menjadikan tambahan referensi bagi teman-teman di rumah dan juga bagi teman-teman yang banyak banget masalah ya sebenarnya terus semangat aja dan selesaikan masalah itu satu persatu kalau mau selesai semua itu agak sulit kalau satu-satu biasanya akan bisa terurai masalah itu nah jadi untuk teman-teman sebenarnya usaha itu mudah yang sulit itu kamu iya kamu nah jadi untuk video kali ini kita cukupin dulu jika kalian suka silakan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya salam depan Indonesia sub indo by broth3rmax